Intro Nabi ibu ucap Padlul alim Kelebihannya orang alim Kata Nabi Kapadli seperti kelebihanku Ala adna rojulin minkum Atas orang yang paling rendah Daripada kamu Hai sohabatku Apalagi lawan kita Padahal sohabat Nabi Yang paling rendah Itu dibanding dengan Selain sohabat Nabi Seratus lah Kayak Umar bin Abdul Aziz Tidak ada apa-apa Nah itulah kelebihan daripada Orang yang alim Orang yang beril Ilmu Makanya kan kita serang Kita dengar Bahwa pernah yang bercerita Cuma cerita lah Cuma cerita mau percaya silahkan Mau kandang silahkan Ujar siapa? Ujar lang Tapi yang bercerita ini Abu Hassan Ash Ash-Shazili ini Yang pemilik Hizbul Bahar Yang pemilik Wiritan Hizbul Hizbul Nasar Ya kan? Di sini ketika aku tidur-tidur Di Masjidil Aqsa Di sana aku bermimpi Bahwa banyak orang Masuk ke Masjidil Aqsa Ya kan? Sekalinya di dalam Masjidil Aqsa Sudah terkumpul Para Nabi dan Rasul Dan di tengah-tengahnya Baginda Rasul Sallallahu alaihi wa alihi Wasallam Lalu Ya kan? Lalu Nabi Allah Musa Betakun lawan Rasulullah Wahai Nabi Muhammad Ya kan? Ikam Iyakah Mengatakan Mangkai ini Ujar ikam Wahai Nabi Muhammad Ulama'u ummati Ke'ambiyai Bani Israel Ya kan? Ulama'u ummatku Kata Nabi Seperti Nabinya Bani Israel Ini Ini Nabi Musa Kadang terima Masa Seorang ulama Bisa derajatnya Sama dengan Nama Dengan Nabi Bani Israel Ya kan? Apalagi Nabi Musa Tahu Kalau Nabi Musa Gampang Nabi Musa Ya kan? Jadi Nabi Tahu Nabi Lalu Nabi menoleh Ke belakang Ujar Nabi Adakah disini Muhammad Al-Ghazah Muhammad Al-Ghazali Adakah disini Imam Ghazah Akhirnya Al-Imam Al-Ghazali pun Datang kepada Rasulullah Ya kan? Maju ke depan Jadi ujar siapa? Ujar Rasulullah Wahai Nabi Musa Ini Setengah Sebahagian Daripada Ulama'u ummatku Banyak lagi ummatku Ini mungkin sikungnya cukup Ini umatku nih Silahkan ikan Berbincang 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 Limbahnya itu Jadi Nabi Musa Wahai seorang laki-laki Mana ismuk Sepan sama ikan Ya kan? Jadi Ngaran kakekku Muhammad Ngaran kakekku Ngaran datukku Ahmad Kami orang At-Tus Kami orang Al-Ghazah Al-Ghazali Langsung Pembicaraan Nabi Musa Imam Ghazali ini dipotong oleh Nabi Musa Kata Nabi Musa Hei Ya wahai seorang laki-laki Aku cuman nanya ikan siapa namamu Aku kena bertakut ikan orang taniran Kenapa orang taniran? Ya kena ada Aku cuman bertakut cukup Seharusnya ikan menjawab Namaku Muhammad 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 Tapi kau jawab dengan berpanjang lebar Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazah Al-Ghazali Ini salah hatinya Inilah yang dikatakan Ulama umat engkau Seperti Nabi Bani Is Ra'il Kemudian Apa kata Imam Ghazali? Maka dengan tersenyum Imam Ghazali menjawab Wahai Nabi Musa Ulun sekarang Kena ketakut lawan pihak Nampak tadi Ijari Nabi Musa Hehehe Nampak tadi Ijari Nabi Musa Ketika Allah SWT Bertanya kepada engkau Dan ini diceritakan Di dalam al Quran Wamatilka biyaminika ya Musa Eh Musa Itu apa Yang kau bawa di tangan kananmu Itu apa Kemudian Apa jawaban Pian Ujian Nabi Musa Kala Hiya Innahu ashoi Ini tongkatku Wahai Allah Ini tongkatku Ahasyu biha ala Ghanami Buat aku berburu Berburu kambing Oh ya kah Apa lagi Buat aku Buat aku berjalan Sebagai Peganganku Dan lagi Ini tongkat Banyak Keperluan Keperluanku Jadi Jari Mugazali Kenapa Bian jadi Bepanjang-panjang Menjawab Nek Apa kabar Jari Mugazali Ya kah Padahal Allah SWT bertanya Wah matil kabiyami Ini kayak Musa Apa yang di tangan kananmu Cukup Yang jawab Ini adalah Tong Tongkat Kenapa Engkau menjawab Dengan berpanjang lebar Ini untuk Aku berjalan Untuk aku Menghalau Kambingku Untuk keperluanku Macam-macam Kenapa Jadi Bepanjang-panjang Jawab Jadi Mugazali Nah ya berdiam Maksudnya Eh kadang-kadang itu Waktu tambahanku aja Jadi Ujung Nabi Musa Oh beda Karena aku ini Aku ini Bepender lawan Allah Dengan kekasihku Jadi aku Handak Supaya Lawas Bepender Jadi aku Panjangi Nah Dintuah Nabi Musa Eh Mengkaitu Aku pun Mengkaitu Jua Wahai Nabi Musa Uluni sayang Bander lawan Pian Makanya Ulun menjawab Supaya panjang Supaya kita Lawas Kau Bependeran Eh Ulun Araya Bander Lumpian Nenek Oh Pajin Nabi Musa Ya waduh Cucuk jawaban Sama dengan Jawaban Para Nabi Bani Is Rai Jadi Ujar Ujar Rasulullah Apa kabar Nabi Musa Hah Hanya sebahagian Sebahagian aja Belum lagi Seperti Al-Imam Imam As-Syah Bi Is Belum lagi Seperti Imam Malik Ahmad Yang mana Al-Imam Al-Ghazali Imam Ghazali Junaid Al-Bagdadinya Kalau dibanding Dengan Al-As-Syahfi'i Sekaininya Al-Imam Syafi'i Kenapa Buktinya Imam Ghazali Junaid Al-Bagdadinya Semua bertaklit Kepada Al-Imam As-Syahfi'i Al-Imam 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 Itulah Itulah Luar Luar Biasanya Ulama Ya Masalul ulama Masalin Nujum Misalnya Ulama itu Seperti Bintang Bintang Di Langit Langmanakah Masalin Nujum Seperti Bintang Bintang Di Langit Apabila Bintang Ini Keluar Nampak Ihtadau Orang Semua Bisa Mendapatkan Petunjuk Makanya Di daerah Amunnya Ada ulama InsyaAllah Di daerah Itu akan Kerasaan Dingin Akan Kerasaan Adem Amun Ada ulama Tapi Bintang Apabila Bintang Ini Sudah Tenggelam Tidak Ada lagi Disitu Ulama Nathayyaru Mereka Itu Pada Bih Bingung Bingung Ada lagi Memadahkan Yang mana Yang bujur Yang mana Yang kada Bingung Asal Yang kurang Belebel Belebel Ulama Jadi Umpati Mengalih Makoli Makola Makola Napa Apakah Ya Ya Nah Mereka 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 Artih Iyaka Iyana Inna Kakaliyya Bima Ma Allah Tapi Bisa Silahkan Masya Allah Bujur Nah Ayo Dari Karena Itulah Ayo Kita sayangi Ulama Jadi Langkah Kita Harapkan Mudah Mudah Kedatangan Kita Disini Ayakah Menjadikan Kita Ini Mendapatkan Rahmat Dari Allah Mudah Dari 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 Terima kasih.